Untuk membantu mempercepat penanganan vaksinasi di Kabupaten Tangerang, dari Mabes TNI menurunkan 140 tenaga medis untuk melakukan vaksinasi di wilayah Kabupaten Tangerang dan langsung disambut dan rem 052, Wijayakrama Brikjen TNI Rano Maksim Adov Tilaar yang didampingi Sekda Kabupaten Tangerang, Rudi Maesyal Rashid dan Dandim 05103 Raksa Letkol Infantri bangun Siregar beserta Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro, di Hotel Amaris Citra Raya Kabupaten Tangerang, pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021. Dan rem 052, Wijayakrama Brikjen TNI Rano Maksim Adov Tilaar. SE mengatakan, kami menerima 140 DIKM APAK khusus tenaga kesehatan, yang nantinya untuk membantu pemerintah Kabupaten Tangerang agar melakukan vaksinasi untuk mencapai 70% sesuai apa yang ditargetkan pemerintah. Dan yang menjadi konsentrasi Bapak Presiden adalah daerah-daerah yang belum memenuhi target 70% termasuk Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor yang baru mencapai 57,31% dan ini menjadi daerah tertinggal yang mana Kabupaten Tangerang menjadi wilayah penyangga dari DKI Jakarta. Katanya, sementara, Sekda Kabupaten Tangerang Rudi Maesyal mengucapkan banyak terima kasih kepada Panglima TNI dan Pangdam Jaya yang telah mengirimkan tenaga medis untuk percepatan vaksin di Kabupaten Tangerang. Saya sampaikan bahwa Kabupaten Tangerang penduduknya hampir 4 juta jiwa, terdiri dari 29 kecamatan, 246 desa dan 28 kelurahan, untuk wilayah hukumnya Polresta Tangerang sebanyak 19 kecamatan, Polresta Tangerang Selatan 5 kecamatan dan Polresta Tangerang sebanyak 5 kecamatan, artinya dalam pelaksanaan vaksin 3 pilar melaksanakan, baik Dinas Kesehatan, TNI dan Polri, katanya. Lebih lanjut Sekda menjelaskan, bagi penyelenggara vaksin di Tangerang Selatan tikernya masuk ke kota Tangerang Selatan dan wilayah Tangerang masuk tiker ke kota Tangerang. Sehingga ada dugaan perbedaan data dan ini kita sudah dikoordinasikan dan sudah berjalan dengan Polresta Tangerang Kota dan Polresta Tangsel agar dapat menarik data, berapa warga kabupaten Tangerang yang masuk kota Tangerang dan kota Tangerang Selatan. Untuk target yang divaksin 2.514.474 orang, untuk saat ini vaksin baru mencapai 57,31 persen dengan total sebanyak 1.437.000 orang, dengan ada bantuan tenaga kesehatan dari TNI ini mudah-mudahan sisa lebih kurang dari 3,20 ribu untuk mencapai 70 persen ini bisa terlaksana sampai 10 hari ke depan, ujarnya. Di waktu yang sama dan di 05103 Raksa Letkol Infantri Bangun IEC Regar menambahkan, 140 tenaga medis dari Mabes TNI nantinya akan ditempatkan di 29 kecamatan wilayah Kabupaten Tangerang untuk percepatan vaksinasi ataupun pendataan. MPTV Online Hasan, Sarinan melaporkan.